Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Subhanaka la ilma lala illa ma allamtala innaka antal alimul hakim Rabbi surahli sodari wayasirli amri wahalul uqdatan milisani yafkahu qawli Amma ba'dah Sahabat channel youtube tiadidiofisial surah defabil dimanapun berada rahimahkumullah Pada kali ini kita akan membahas tentang sesuai dengan judul video ini Seperti biasa tunanetra mengaji akan selalu membawa pembahasan-pembahasan Atau ijazah-ijazah amalan-amalan dan tema-tema yang berbeda setiap kajiannya insyaallah Kali ini saya akan membahas tentang misi-misi dakwah kami Dari kalangan da'i tunanetra Yang memang satu inilah dengan kita Ada saya dan Ustaz Munafri Masran Dari Tolitoli Kami sebagai seorang tunanetra Insyaallah mohon doanya sahabat Kami dakwah di media sosial Kami bukan tujuan untuk agar tenar ya Agar nanti di inilah itu langkah Kami itu ada keinginan Kami ingin mengajak dan mengenalkan Yang sudah paham, yang sudah tahu biar nanti tambah ilmunya kita sama-sama belajar Bukan kita menggurui tapi kita sama-sama belajar Yang masih belum tahu kita kenalkan Maksudnya bagaimana Sekarang di dunia tunanetra itu sendiri Saya lihat ya Kayak semacam kitab kuning Bukan dilihat dengan mata Maksudnya saya lihat keadaan Keadaan kita Untuk mempelajari kitab-kitab kuning Kitab-kitab Ulama salaf Ulama terdahulu Bukan salafi wabi Bukan Dan ijazah-ijazah Amalan-amalan Yang secara umum dan khusus Ini Masih belum Terlalu Bahkan masih belum ada Bahkan ada pun itu jarang Bahkan sedikit Yang bisa Untuk Kayak membahas atau mengajarkan Kitab-kitab tersebut Bahkan kayak wirid Ijazahan itu Di dunia tunanetra sendiri Sebenarnya banyak yang meminati Cuman Masih belum terlalu dibahas Tapi kebanyakan dibahas di pesantren Dibahas di Kajian-kajian umum Gitu ya Nah kami itu ingin Mengajak Sahabat-sahabat tunanetra semua khususnya Dan orang-orang Ya semuanya lah umum Tapi khususnya untuk tunanetra Kita mendalami Kitab-kitab Ulama-ulama kita Keilmuan-keilmuan Ulama-ulama kita Bahkan Yang sekarang Na'udzubillah Semua na'udzubillah Menurut kami Bukan hanya saya Saya Mas Munafri Dan teman-teman yang lain Tunanetra sekarang ini Maaf Maaf Banyak yang Didekati Yang memang merasa Maksudnya yang memang Pernah ini Jangan tersinggung ya Banyak didekati Kelompok-kelompok Aliran wahabi Ya Kelompok-kelompok Aliran Wahabi Nah makanya Kami itu Takwanya macam-macam ya Ada di grup Ada di Youtube Ada di mana Kami yang Ahlu sunnah wal jamaah Khususnya Anah dia Kami berjuang sekarang Kami berjuang Agar Kita Bisa mengajak Dan Membentengi Teman-teman kita Semuanya Sahabat-sahabat Tunanetra Agar tidak pengaruh Terpengaruh Oleh mereka Ya kalau yang Fikirannya luas Mungkin lewat Gitu aja Oh kita Pasti ada dalilnya Kok kita gak salah Kok kalau masih Awal-awal belajar Dan dia itu Ilmunya maaf Masih dangkal Terus merasa Benar Yang didengarkan Oh iya benar ya Berarti aku gak Sesuai itu dengan Rasulullah dong Aduh gimana ya Takut Takut Nah Itulah Makanya saya Kadang-kadang juga Pernah Curhat sama Sahabat saya Teman saya Itu Alumni Tambak Beras Ya Saya Manggir Nyakang Namanya Ustadz Hubi Syoki Itu Orang awas ya Orang yang bisa Lihat itu Sepernyata Dengan saya Kita dihimbau Untuk Mengajak Merangkul Ulama-ulama Agar masuk Ke Disabilitas Nah Makanya Sekarang Kenapa Kok saya Kalau di Youtube itu Kok Biasanya Yang Kita Lihat ya Di channel Youtube Tuna Netra Yang dakwah Itu Bahasanya Quran Brail Ya Rata-rata Begitu Quran Brail Gak pernah Belum ada Nah Ini Tujuan kita Itu Ingin Seperti itu Jangan Sampai Kita Teknologi Itu Gak kalah Sama Orang awas Foto Sendiri Bisa Baca Foto Bisa Tapi Agama Kita Kok Masih Kurang Nah Makanya Andalah Kita Itu Ya Jangan Sampai Kalah Kita Belajar 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 Dan Belajar Usaha Dan Belajar Usaha Mendalami Kitab Kuning Mempelajari Maulid Mempelajari Rotip Dan Lain Lain Wirit Makanya Saya Menulis Buku Sudah Saya share Ke Teman-teman Tuna Netra Itu Namanya Pembuka Zikir Pintu Itu Kejayaan Itu Ada Amalan-amalan Yang Sudah Diijazahkan Dan Dapat Izin Sudah Dapat Izin Untuk Dibagikan Agar Nanti Kita Lebih Mengenal Wirit Dan Lebih Aktif Dan Lebih Suka Untuk Wiritan Kalau Masalah Quran Brail Itu Sudah Biasa Bagus Tapi Kalau Cuma Itu Itu Saja Ya Mungkin Ada Ya Kitab Talimut Alem Tapi yang Baca Masih Banyak Yang Belum Bisa Nah Ini Harapan Saya Juga Nanti Seandainya Ini Ditonton Oleh Sahabat Sahabat Alumni Pesantren Mana Ya Kita Sharing Sharing Sama Sama Belajar Gimana Caranya Agar Tunan Netra Juga Bisa Mendalami Kitab Kitab Kuning Tersebut Paling Tidak Kita Mendengarkan Kita Rekam Itu Sudah Cukup Atau Kita Cadet Nah Nanti Ada Yang Membacakan Itu Sudah Cukup Sebenarnya Nah Harapan Saya Juga Nanti Di Pesantren Pesantren Tunan Netra Juga Adalah Seperti itu Pelajaran Yang Lengkap Kitab Kuning Nahu Suraf Bisa Afal Alfiyah Gitu Jangan Kalah Kalau Urusan Agama Makanya Misi Dakwah Saya Dan Teman Teman Ya Ini Makanya Saya Sering Membagikan Zikir Saya Seneng Membagikan Zikir Itu Seneng Biar Nanti Kita Semakin Dekat Sama Allah Dengan Mengistikomakan Zikir Zikir Itu Mengamalkan Zikir Zikir Itu Dan Lebih Mengenal Gitu Lebih Mengenal Kayak Wirit Wiritan Amalan Amalan Dari Para Ulama Dan Insyaallah Kita Juga Kadang-kadang Upload Dalil Itu Dalil Rukiah Dalil Ini Ini Untuk Membentengi Agar Kita Tidak Salah Langkah Kalau ragu Nanti Bisa Dicek Di kitabnya Betul Apa Tidak Yang Kami Katakan Benar Apa Salah Ya Tergantung Masing-masing Tapi Ya Itulah Makanya Ini Misi Dakwa Kami Jadi Untuk Sahabat Tidak Oficial Kami Mohon Dukungannya Insyaallah Nanti Ya Pelan-pelan Tapi ya Insyaallah Semoga Nanti Pelan-pelan Tapi Pasti Kita Pelan-pelan Mengajak Para Ulama Dan Kita Belajar 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 Dan Belajar Nanti Kita Bagikan Kepada Kalian Semuanya Kalian Juga Begitu Nanti Kalau Sudah Ini Boleh Kalian Bagikan Kalian Dakwakan Kepada Teman-teman Kalian Terus Kalau Nanti Sudah Kena Terpengaruh Kelompok Yang Lain Di Luar Al-Sunna Wal-Jamaah Misalnya Nanti Bisa Menyalahkan Temannya Sendiri Nah Ini Yang Membuat Kami Prihatin Pernah Saya Di Grup Itu Share Salah Satu Fadillah Al-Quran Pedas Pedas Kata Oh Ternyata Kalau Ini Ini Mempercarat Ini Tidak Sesuai Dengan Sahabat Jadi Masalah Isinya Langganya Kami Usah Membentengi Sahabat Ya Diri Kita Dan Teman-teman Kita Keluarga Kita Saudara Kita Sahabat Kita Mungkin Itu Saja Dari Saya Terima kasih Mohon Maaf Atas Segala Kekorangan Mungkin Ada Kesalahan Dalam Menyampaikan Atau Ada Yang Kurang Jelas Atau Bagaimana Kami Mohon Maaf Yang Sebesar Basarnya Terima Kasih Subhanak Allah Mabihamdika Asyadu Anla Ilahi La Anta Astagfiruka Wa Atubu Laik Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Min Terima kasih.